Intro Halo, welcome back to my YouTube channel Jadi di video kali ini aku bakal bikin video online shop haul lagi Jadi untuk video kali ini barang-barangnya tuh ada yang tentang gaypop dan juga tentang makeup Nah, jika penasaran apa aja barang yang aku masukin ke video kali ini keep pushing this video Oke, jadi barang yang pertama yaitu ada makeup Nah, jadi beberapa waktu yang lalu aku bikin video one brand makeup tutorial dari brand Fink Plus dan videonya udah tayang kalian bisa nonton videonya dan aku udah taruh linknya di atas ini Nah, jadi disitu aku bikin video one brand Fink Plus yang lumayan lengkap gitu produk-produknya dan emang si produk Fink Plus itu kan kayak brand luar gitu ya kayak brand Cina gitu terus juga emang harga-harganya murah banget ya gak ada yang lebih dari Rp50.000 Nah, jadi kalau penasaran gimana reviewnya tentang si produk Fink Plus kalian bisa cek aja videonya Oke, terus barang yang kedua yaitu aku beli cat rambut ya waktu itu aku nyobain yang merknya Garnier yang hair color dan waktu itu aku tuh belinya yang dark brown nah, sebelumnya ya seperti yang kalian tahu dan kalian selalu ngikutin video-video aku kalau rambut aku itu kayak pirang gitu ya habis di bleaching pake topi highlight nah, tadinya aku tuh kayak berniat mau bikin warna rambut aku tuh agak coklat nah, tapi ternyata si Garnier yang dark brown itu tuh aku pakein di rambut yang di bleaching tuh malah jadi hitam dan sekarang hasilnya masih kayak gini ya jadi mungkin kalau si Garnier tuh aku warnanya lupanya tahan lama makanya ini sampai sekarang masih samar-samar gitu loh warna coklatnya jadi kayak kalau kelihatan dari jauh masih kayak kelihatan warna hitam nah, tapi emang si cat rambut si Garnier itu menurut aku enak banget sih bagus gitu wanginya juga enak gak bau sama sekali dan juga bikin halus ya gak bikin kering jadi kalian bisa cobain dan katanya si Garnier aku suka liat review-review orang di tiktok kalau si Garnier itu bisa dipake tanpa bleaching nah, barang yang ketiga ya tuh gara disini karena udah dipacang ya jadi aku juga disini masukin barang-barang yang buat tekor rumah gitu ya yaitu aku beli yang poster kayu nah, poster kayunya itu sekarang aku nemuin toko yang bisa custom dan juga emang kualitasnya bagus jadi aku beli dua ukuran jadi yang pertama itu aku beli yang ukuran yang besar 20 x 30 cm ya, jadi gampang banget sih kayak kita siapin fotonya tapi pastiin foto yang dari kita kirim itu yang SD ya jadi yang udah bagus kualitasnya terus nanti kita tinggal kirim file-nya lewat emailnya jadi gak akan pecah terus juga menurut aku sih ini udah termasuk terjangkau banget ya untuk ukuran custom yang poster kayak gitu karena aku liat di toko-toko lain harganya lebih mahal gitu dan menurut aku ini kualitasnya bagus banget kayak lebih bagus daripada yang sebelumnya aku beli yang udah jadi jadi si kertasnya tuh gak gampang ngeletek gitu pinginnya ya dan juga ini tuh udah ada gantungan di belakangnya jadi ini bisa banget ya barang murah kayak gini tuh bisa mempercantik kamar atau rumah kita buat pajangan nah tapi kan rumah aku tuh hampir full keramik gitu ya jadinya aku gak pake si gantungannya jadinya aku beli yang double tape gitu ya yang katanya ini orang-orang bagus banget buat nempelin pajangan-pajangan dan katanya gak akan ngerusak tembok oh iya dan waktu itu aku udah ngetes gitu ya kayak ngegunting sedikit terus ditempel ke tembok dan aku tempelin botol parfum gitu dan dia emang kuat banget terus juga pas kita nyobain cepetin dia gak ngangkat cet sama sekali nih jadi aku rekomendasin kalau kalian yang suka dekor-dekor yang ditempelin ke tembok tapi gak mau temboknya rusak kalian bisa pake double tape yang kayak gini karena dia tuh kayak teksturnya ideal gitu ya karena sebelumnya aku tuh nampelin posternya tuh pake double tape yang kayak busa gitu tapi menurut aku ini lebih jauh lebih bagus karena gak akan ngerusak temboknya oke yang selanjutnya kita beralih ke barang-barang kpop ya seperti yang aku udah sebutin di video online shop sebelumnya kalau aku tuh lagi pre-order yang album butter nah jadi sekarang udah sebulan lebih ya hasil albumnya udah ada di rumah aku nah aku juga udah bikin unboxingnya tapi ya itu kan unboxingnya beda sama ini kayak online shop haulnya nah jadi aku tuh pre-order butter yang versi cream ini lucu banget kan kuningnya kayak emang ngejering banget sih kayak gini ya jadi aku itu kan ikutan yang weavers ya jadi ada POBnya dan segala macemnya kalian kalo mau tau isinya dan juga penasaran kalian bisa cek aja video aku oke nah jadi ya itu dia albumnya nah terus karena aku tuh pilih di tokonya itu yang dilipat gitu posternya jadi ya aku lipat gitu karena aku bukan yang suka majang poster di tembok gitu jadi aku lipat aja nah ini dia karena aku kayak suka gimana gitu kalo ngelipat setiri yaudahlah makanya aku minta lipat aja dari tokonya tadaaa tadaaa oke jadi aku emang lebih suka konsep yang cream ini nah jadi si POB POB first nya ini ya jadi ya kalo untuk yang pre-order gitu kayaknya aku lebih milih untuk selalu belanja di toko itu ya jadi karena si toko edit tuh langsung dikirim dari koreanya langsung jadinya gak numpang ke rumah all shop Indo dulu jadinya lebih lama kan karena kan aku pengen kayak masih nuansa baru rilis gitu jadi langsung unboxing gitu cuman emang harganya lebih mahal kayak beda sekitar 40-50 ribu tapi gak apa karena worth it karena nyampe nya itu bisa beda kayak semingguan gitu kalo all worship-norship yang dari Indonesia oke terus aku juga beli album yang lainnya waktu itu ya jadi ada yang ini yang You Never Walk Alone ini aku suka banget sama konsepnya yang ini yang warna toska ya yang left of right gitu aku lupa ini tuh yang kayak di pinggir pantai gitu ya semoga ini aku ngomong di video supaya jadi kenyataan aku suatu saat nanti bisa pergi kesini dan foto di tempat ini gitu ya amin nah jadi ini emang kayak album albumnya yang masih tahun berapanya 2017 gitu jadinya gak ada kayak yang barcode wing first gitu belum ada ya ini kayak masih album awal-awal ini dia terus juga aku beli album yang blackpink yang pertama itu ada yang kill this love nah kiranya aku ini gede ternyata gak segede itu ya ini lumayan kecil dan lumayan tipis tapi aku pilih versi yang hitam tapi kayaknya kalo dipajang gitu bagusnya yang pink sih ya ini yang hitam jadi lebih estetik aja sih kalo hitam jadi di dalamnya tuh ada kill this love you know what to do kick it hope not dan yang remix ya ini aku juga udah pernah bikin video yang recreate makeup di saya yang ada di foto shoot di foto bukunya gitu ya kalo bisa cek videonya terus sama satu lagi oh iya ini juga ada posternya dan ini tuh ada dua kalo gak salah posternya dan ada mini poster juga pokoknya ini lumayan banyak gitu isinya yang album kill this love sama satu lagi yaitu albumnya rose jadi yang ini yang R akhirnya aku punya ya udah sebutan lagi giliran Lisa Solo cuman rumornya khusus ternyata katanya rumornya lagi September ya jadi belum ada sampe sekarang untuk PO-POan nya juga ini ini adalah album terestetik dari semua yang aku punya karena detail banget sih isinya gitu rozi kayak bikin desainnya tuh bener-bener lucu banget kayak ada sampe stiker mawar segede gini pokoknya bener-bener estetik isinya dan juga gambarnya bener-bener HD bagus banget sih ini sangat-sangat amat lucu ya albumnya sama ini juga posternya aku lipat guys oke bareng selanjutnya masih dengan kpop ya jadi kan mulai sekarang aku udah jadi kayak kpopers ya jadinya aku ngoleksi juga fotocart tapi aku bukan ngoleksi fotocart yang harus beli-beli gitu ya jadi aku cuman ngumpulin dan masukin dan rapihin fotocart yang memang udah dapet dari albumnya jadi aku bukan kolektor fotocart ya cuman kayak nyimpen lebih rapi aja nah jadi sini aku punya binder ini bagus banget jadi kalo dipikir-pikir kayaknya aku balik lagi ke zaman dulu aku SD waktu SD kan aku kayaknya udah jadi kolektor ya itu yang kertas kayak harpes kiki kayak gitu-gitu kan dan suka tuker-tukeran kertas sama temen sekelas gitu nah ternyata sudah besarpun aku masih ngoleksi kertas-kertasan cuman ini bedanya bindernya lebih bagus ya oh iya nih aku mau liatin binder aku waktu SD ini dia binder aku waktu SD jadi aku kayak beli juga sarungnya kayak gini dan sekarang isinya kayak cuman kertas doang karena udah pada kemana ya kertas yang harpes itu jadinya ini lebih bagus lagi glow up ya tentunya karena ini tuh bisa custom juga cuman aku gak bisa sih nge-custom desain-desain kayak gini jadinya aku beli yang udah ready stock aja dan banyak juga grup idol yang lainnya gak cuman mid-ice doang ya dan bisa custom juga kan kreatif dan bisa untuk ngedesain kayak gini kayaknya bisa cuman harganya emang lebih mahal sedikit nah jadi ini tuh cuman bindernya doang ya sebenernya dia itu ngasih bonus si sleeve-nya ini cuman katanya stocknya abis jadi aku beli secara terpisah nah sleeve-nya ini kayak gini jadi sleeve-nya itu aku punya yang kayak full segera gini oh iya ini ukuran benernya yang A5 ada juga orang-orang tuh beli yang A4 ya cuman menurut aku gak terlalu besar gitu loh karena aku bukan kolektor fotokart ya jadi aku beli yang ukuran normal kayak gini ini gak tau ukurannya apa ya 1p ya kalau gak salah ini yang mini poster yang dari album B ini juga ada yang juga yang foto strip kemarin padahal si foto strip ini tuh bisa didapetin kalau kita beli set tapi kayaknya tokonya salah masukin jadinya aku walaupun beli satu yang butter itu ternyata aku dapet foto strip dan aku gak dapetin juga nah terus juga ini sleeve-nya yang 2p dua poin itu buat yang apa namanya ini postcard ya postcard yang black pink ini cuman yang di postcard itu gak masukin jadi aku gak aku masukin ini juga yang ini dan yang ini yang ukuran 4p ya jadi untuk yang 4 potokart kayak gini nah ini aku cukup bahas ini dia cuman sebagusnya sih bagusnya kalo liat orang-orang itu si satu sleeve ini tuh diisinya cuma sebelah aja jangan mulak balik kayak gini ya cuman aku ini penuh jadinya aku belum beli lagi jadi aku pasang mulak balik jadi ini dia koleksi aku cuman ya ini sekali lagi aku bilang ini bukan aku sengaja beli cuman yang dapet dari album-album aku masukin sini nih potokernya roje banyak banget dan sudah selesai ya aku belinya gak begitu banyak oke jadi itu dia nah terus barang selanjutnya dari kpop ini yaitu aku beli plastik plastik nah plastik ini namanya plastik OPP biasanya kalo yang collector itu suka pake inner sleeve sultan tapi memang dia tuh lebih lebih tebal plastiknya dan gak bisa di seal gini jadi bolong doang atasnya jadi katanya bisa masuk debu juga tapi karena yaudah sih aku gak suka thread dan gak suka dikirim-kirim ke orang lain juga jadi aku beli plastik OPP yang ada sealnya ya jadinya aman gitu gak akan kena debu nih nah ini dia plastiknya aku punya banyak ya kayak beli 2 berarti 200 pieces dan ini murah cuman katribuan ini tuh bisa buat apa aja sih guys karena lucu banget kayak gini kan kan kalo mau jualan atau apapun ini bisa banget pake plastik namanya plastik OPP oke ya jadi selanjutnya aku bakal bahas yang tadi fotocart nya yang Tokopedia ya jadi si Tokopedia itu aku cuman belanja sekali kan waktu itu oh enggak waktu itu aku ikutan yang kayak periode pertama gitu ya dan aku tuh beli dompet miniso tapi ternyata aku gak dapet potokatnya mungkin kayak udah akhir-akhir gitu ya jadi yang udah kehabisan akhirnya sih Tokopedia itu buka lagi yang periode keduanya kayak cuman tiga harian buat tempatin potokat ini dan aku beli makeup yaitu aku beli yang DIRMI Beauty Perfect Matte Eyeliner ini sebenernya aku ini baru nyobain juga sih DIRMI jadi kayak kebetulan nyobain produk DIRMI dan ternyata aku dapet potokatnya nah ini selalu ada selalu bisa ya dan sekarangnya saat ini bentar lagi kan tanggal 17 Agustus BTS bakal tampil lagi di Tokopedia ya waktu udah saya belanja TV show kayak gitu-gitu oh iya aku gak disposoris sampai Tokopedia guys aku beneran ngomong kayak gini aja nah jadi nanti tuh bakal ada potokat lagi cuman satu per member eh satu member per potokat jadinya kalau kalian mau kumpulin tujuh fotokat yang member member tujuh kalian harus belanja setiap hari karena setiap member itu kalau gak salah beda-beda hari gitu dan aku tuh gak mungkin juga ya dan aku bukan collector juga jadinya aku kayaknya pengen yang punya Jimin aja dan kalau gak salah yang Jimin itu ada dua hari tanggal 21 Agustus sama tanggal berapa gitu aku lupa ya karena aku memang ngumpulin yang official itu satu satu member per potokat aja ya jadi aku mau yang Jimin nanti entah aku mau beli apa entah aku mau beli makeup lagi atau apa ya pokoknya harus yang berguna oke selanjutnya aku juga beli Mika CD entah aku ini udah bilang atau belum ya di video online shop oh nah jadi Mika nya kayak gini ini buat tempat CD dan aku kadang suka ada orang kreatif gitu ini tempelin ke tembok ya jadi banyak gitu jadinya itu di background dan tapi di isi CD nah jadi kayak gini cuman aku gak sih jadi masukin aja ke situ jadi gak keliatan kalo ini mau dipajang juga dan aku tuh udah beli banyak ya karena aku pengen ngumpulin album aja cuman ya bertahap gitu gak gak langsung semuanya karena aku belum jadi sultan ya kalo aku sultan aku gak beli sekali gue semuanya ya jadinya kayak gini ini tuh biar kayak nanti kalo aku udah punya CD player nya ya gak usah buka-buka album gitu tinggal ambil aja dari kotak CD nya ini ini murah banget guys cuman 2000 oke produk yang selesai yaitu ada aku tuh udah bilang ya di video yang sebelumnya yang online sebelumnya waktu tuh lagi custom photocard nah jadi custom photocard nya ini tuh waktu itu lumayan lama banget ya jadinya aku masukin aja ke video ini nah jadi custom photocard itu aduh buh murah banget guys cuman 600 rupiah kalo salah nah ini jadi lucu-lucuan aja sih kalo mau ditaruh di belakang case handphone jadi aku kayak merasa udah jadi idol gitu hehehe jadi aku masukin ke tempat photocard yang dulu aku punya sebelum aku punya binder ini oh ya ini aku lupa sih kalo gak usah ini aku itu beli di lazada ya jadi ini tuh bisa buat foto-foto kayak gini ya jadi emang murah banget sih emang kontrasnya jadi lebih tajem gitu ya lebih gelap tapi ya namanya juga cuman 600 rupiah dan aku bungkus pake plastik pokoknya kayak gabut gitu oke terus yang selanjutnya yaitu ada lampu sunset nah lampu sunset ini di Indonesia tuh kayaknya atau dimana ya mulai viralnya itu dan lumayan banyak digunakan itu semenjak si Rosy Blackpink live yang birthday gitu dan dia tuh pake backgroundnya yang lampu sunset tapi yang pastinya tuh lampu sunset yang mahal gitu yang beneran ya tapi sedangkan waktu itu udah ada di Shopee dan harganya masih 200 ribuan dan masih dikirim dari China gitu dan aku kayak nahan-nahan buat jalan beli dulu karena itu terlalu mahal kayak 200 ribuan akhirnya aku nunggu nunggu dan aku nemu yang harganya 70 atau 75 ribuan dan sekarang katanya aku kemarin liat di tiktok harganya udah 30 ribuan ya kayak gitu nah jadi si lampu sunsetnya bahkan yang awal-awal itu gak bisa ganti-ganti ya jadi warnanya cuman itu-itu aja tapi untungnya yang aku ini tuh aku udah nemuin yang bisa ganti-ganti karena kita tuh dapet plastik warnanya kayak gini gak tau namanya apa jadi dapet 4 pieces ya ini tiga dan satunya lagi dipasang jadi ini tuh bisa disuaiin aja kayak mau nuansanya kayak gimana aku aja ini tuh dipake buat sebagai lampu tidur ya jadi mari kita lihat kayak gimana kita matiin dulu lampu ini oke guys ini tuh kayaknya terlalu gelap ya jadi di kamera gak kata apa-apa pokoknya ini kayak gini ini bagus banget buat lampu tidur karena gak begitu terang tapi gak begitu gelap juga nih aku bakal nyalain ring light nih nah kayak gini bisa keliatan gak? gak keliatan ya pokoknya kayak gitu ini bagus banget nih ya buat lampu tidur dan juga ini tuh dicolok ini bukan langsung colokan sih jadi kayak kita pake kepala charger terus ini ada tombol on offnya di bawah kayak gitu oke terus yang selanjutnya ada baju dan ini tuh kardigan dan kardigannya mirip banget sama yang dipake sama Lisa yang waktu bikin vlog ke mana ya? gak tau dia tuh lupa aku kemana pokoknya sama Jisoo gitu ya ada video Youtubenya dan juga fotonya ada di Instagramnya nah jadi kardigannya ini tuh kayak gini kalian bisa lihat fotonya disini nah jadinya kalau itu kan ya memang ada brandnya gitu ya kalau sedangkan ini tuh kayak kwe bukan kwe sih karena kan ini tuh gak ada gak sama persis ya cuman ya kayak duplikatnya aja dan ini tuh harganya lebih murah tapi buat aku gak begitu murah sih karena ini masih di atas 150 ribu kayak gini dan ini tuh pre-order jadi si tokonya emang gudangnya mungkin di Indonesia ya cuman karena waktu itu kan kayak Shopee pada nutup toko yang kirim dari luar jadinya kayak nunggu PO nya lumayan bisa semingguan lebih tapi ternyata worth it sih walaupun harinya segitu dia bahannya tebel banget dan juga lucu banget ya cuman ini agak crop sedikit jadi kalau pakai kerudomi itu bakal kelihatan kita harus pakai dalaman lagi oke terus barang yang selanjutnya itu baru aja akhirnya aku beli dan aku tuh penasaran banget sama yang sampo yang ngejual di Shopee yang mereknya tuh ACL atau apa gitu jadi dia itu sampo nya ukurannya 1 kg dan mungkin kayaknya sampo refill gitu ya yang biasa dipakai buat salon-salon jadinya aku beli harganya tuh di tokonya 18.500 terus kalau gak salah ya dan otomatis pakai ongkir dan berat juga terus karena aku udah pakai poncur Shopee kayaknya masih ada ongkirnya gitu sih karena aku beli barangnya lainnya juga jadi si sampo nya itu lumayan bagus banget sih menurut aku ya jadi wanginya wangi banget aku beli varian yang strawberry cuman dia itu bukan bikinnya halus tapi ya sama aja gak sih kayak sampo pasti gak langsung bikin halus jadi kita harus pakai conditioner lagi tapi menurut aku udah cukup banget sih dia itu wangi terus juga bikin bersih busanya banyak ya jadi kayaknya aku mendingan beli sampo yang kayak refill kayak gitu aja nah di toko itu juga aku nge-stock buat aku ya jadi aku beli kapas selection yang facial cotton ini ini yang 75g kalau gak salah dia isinya banyak banget dan aku pakai kapas itu buat ya buat bersihin makeup dan pakai toner segala macemnya jadi aku suka refill disini sama satu lagi aku beli cotton budnya selection juga dan aku udah pindahin kesini nah terus perang selanjutnya yaitu barang apa ya sebutnya barang rumah tangga ya jadi aku beli sarung tangan karet gitu ya jadinya aku kayak agak aler gitu-gitu sama sabun cuci piring ya jadinya kayak tangan aku kayak luka malah jadi suka lama semuhnya terus juga bikin kering ya jadinya aku mengikuti kebiasaan orang karya ya kalau aku sering nonton kayak kontennya BTS yang masak-masak gitu ya pokoknya warna-warna gitu pasti mereka cuci piringnya pakai sarung tangan karet nah sebenernya di Shopee itu banyak banget yang jual yang kayak gak ada brandnya dan harganya memang lebih murah tapi aku udah agak percaya banget ya sama barang-barang yang gak ada mereknya karena pasti kualitasnya kurang dan juga belum juta web ya jadinya aku beli yang di toko resmi gitu ya yang ada mereknya dan itu yang mereknya tuh goto ya kalau gak salah jadi dia itu tokonya ngejual barang-barang peratan rumah atau rumah tangga dan itu tuh banyak warnanya ada pink, biru, sama abu-abu dan aku pilih abu-abu tentunya ya karena keluarga kesukaan aku terus juga harganya memang dua kali lipat dari harga-harga sepi biasanya tapi gak apa-apa sih yang penting kan lebih tahan lama gitu ya jadi harganya cuma 30 ribuan dan bisa menjaga tangan aku pas cuci piring oke terus barang terakhir yaitu ada di depan aku sini aku gak akan liatin pokoknya ini aku lagi pake tote bagnya Maybelline jadi isinya itu ada produk pixie jadi sebentar lagi kayaknya minggu depan bakal tayang video one brand makeup tutorial dari pixie jadi waktu awal-awal aku bikin youtube ini aku udah pernah bikin makeup tutorial pixie tapi sekarang aku mau bikin videonya lagi karena pixie makin banyak ya produk barunya pokoknya ada setas ini penuh banget guys tuh kayak gini seperti biasa ya kalau untuk brand yang ada skincare-nya tentu aku masukin skincare dan salius makeup-nya ya jadi nantikan video pixie one brand makeup tutorial eh dan skincare oke nah jadi itu aja video dari aku semoga kalian suka semoga bermanfaat seperti biasa untuk keliling produk disini aku udah tulis semuanya di description box di bawah jangan lupa di cek oke see you on my next video bye